Selamat datang di training pengoperasian dan pemrograman CNC milling. Perkenalkan, saya Ahmad Purkon, perwakilan dari Siemens, yang akan menjelaskan tentang cara pengoperasian dan pemrograman. Mesin yang akan kita gunakan ini adalah mesin CNC milling Crisbow tipe F110. Mesin ini menggunakan controller Siemens Sinumeric 808D Advance, serta mempunyai 12 location tool pada magazin. Selanjutnya kita akan menyalakan mesin. Kita akan putar switch utama mesin yang terletak pada panel belakang mesin. Kemudian tekan tombol master on yang ada di samping controller. Selanjutnya controller akan melakukan proses booting. Setelah proses booting pada controller telah selesai, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita akan melilis tombol emergency stop, kemudian tekan tombol reset untuk menghilangkan alarm. Alarm di controller saat ini sudah hilang. Langkah berikutnya adalah kita akan mereferensikan aksis. Aksis yang pertama direferensikan adalah aksis Z, kemudian dilanjutkan dengan aksis X dan Y. Langkahnya adalah pastikan tombol ref point aktif, kemudian tekan aksis yang dituju, misalkan aksis Z, kemudian ditambah dengan feed of ride 50-70%. Selanjutnya dilanjutkan dengan tombol aksis X dan Y untuk mereferensikan aksis X dan Y. Proses berikutnya kita akan melakukan setting tool dan setting benda. Tool yang sudah kita persiapkan saat ini adalah center drill diameter 10 mm, drill diameter 8 mm, and mill diameter 6 mm, dan center fix. Tekan tombol new tool, kemudian tekan drilling tool, tekan angka 1, kemudian tekan OK. Kemudian tekan drilling tool, tekan angka 2 untuk nomor tool, kemudian tekan OK. Selanjutnya kita akan isi nilai radius. Untuk tool nomor 1 kita isi radius 5, kemudian tekan input. Untuk tool nomor 2 kita isi radius 4, kemudian tekan input. Untuk tool nomor 3 kita isi radius 3, dan tekan input. Selanjutnya kita akan isi kolom H, untuk tool 1 kita isi H1, untuk tool 2 kita isi H2, dan tool 3 kita isi H3. Tool sudah selesai diregistrasikan pada tool data offset. Langkah selanjutnya adalah tool akan dilakukan proses pengukuran atau measuring tool. Tool pertama yang akan kita panggil adalah tool nomor 1, dan proses pertama adalah tool dipasangkan secara manual pada spindle. Kemudian kita letakkan jero setter setinggi 50 mm. Selanjutnya, tool akan kita sentuhkan sampai jarum pada jero setter menunjukkan pada posisi angka 0. gunakan handwheel sebagai alat bantu untuk mempermudah menggerakkan aksis. Sampai jumpa di tempat yang inginan dengan jero setter menurutky yang sangat terukat. Tet tekan tombol meas tool, pilih measure manual, red point akan kita gunakan workpiece, tekan tombol select, kemudian Z0 akan diisi nilai 50, tekan tombol set length untuk melakukan internal kalkulasi. Selanjutnya kita akan panggil tool nomor 2 pada TSM, kita akan isi angka 2 pada baris tool change, kemudian tekan cycle start. Lakukan juga langkah yang sama untuk tool nomor 3. Selanjutnya kita akan melakukan setting benda, tool yang kita gunakan adalah centrophic yang diletakkan pada posisi tool nomor 4. Putaran yang diizinkan untuk centrophic maksimum 500 RPM. Pada TSM kita isi spindle speed 500 dan spindle mode M3, kemudian tekan cycle start. Tekan tombol meas work untuk setting benda, kemudian pilih center point untuk benda kotak. Workoffset akan kita ubah menggunakan G54 melalui penekanan tombol select. Gunakan handwheel sebagai alat bantu untuk menggerakkan aksis. Centrophic akan disentuhkan pada benda berdasarkan gambar yang ditampilkan pada layar. Tekan save P1, selanjutnya disentuhkan pada posisi arah berlawanan, ikuti sesuai petunjuk gambar. Selanjutnya centrophic akan kita sentuhkan pada area depan benda kerja atau ikuti sesuai gambar. Kemudian jika sudah menyentuh akan kita tekan tombol save P3. Kemudian jika sudah menyentuh akan kita tekan tombol save P3. Tekan tombol set WO untuk melakukan internal kalkulasi pada controller. Selanjutnya centrophic akan kita gerakan ke atas untuk membebaskan dari posisi benda kerja. Tekan reset untuk mengakhiri putaran centrophic. Langkah berikutnya adalah proses pembuatan program. Proses pemrograman ini akan dibuat secara terpisah dalam video part 2. Jika program telah selesai dibuat dan telah dicek menggunakan simulation. Selanjutnya adalah eksekusi program. Langkahnya adalah tekan tombol execute. Kemudian pastikan feed override dan speed override pada posisi paling minimum. Kemudian tekan cycle stop. Selanjutnya buka putaran spindle dan feed override secara perlahan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Program cutting telah selesai Menggunakan standar DIN dan ISO Terima kasih Semoga bermanfaat